bunyikan aja tiga kali, mau disentuh, mau digabruk, atau apalah, bebas nah, tiga kali Halo guys, bagaimana ini? oke, halo semuanya, selamat pagi selamat sore, malam, dan siang oke, jadi seperti biasa, ini gue di meja baru guys jadi hari ini, gue mau seperti biasa, kita bakalan review dan unboxing lagi jadi, ini ada salah satu paket lagi ini guntingnya guys, gue tuh tadi nyari-nyari gunting, gak ketemu anjir yaudahlah, pakai gunting pep dulu malah anjir, anjir oke, jadi, ini dia alarm disk terus lock, tuh, gak keliatan gak sih oke, jadi, ini tuh adalah pengamanan tambahan untuk kendaraan kesahayaan kita tentunya ya guys ya jadi, gue beli ini karena, gue kan suka touring tuh, suka touring jauh, nah ketika di penginapan itu agak sedikit, kadang sedikit khawatir, apalagi di kota orang kan, kota yang kita gak tahu jadi, gue mutusin untuk beli gembok pengamanan ya pengamanan ekstra tapi, ini bukan hanya gemboknya, ini tuh ada alarmnya guys ada alarmnya, kita sambil buka ya jadi, lebih inilah, lebih safety lah soalnya, udah di jaman sekarang itu maling-maling motor itu udah, udah marak banget guys nah, nah, untuk lihat ininya, bungkusnya sih oke ya, tebel gitu ya gak mana, ada instruksinya jadi, kalian gak perlu takut jadi, disini udah ada kabel USB untuk nge-charge-nya ya karena, ini tuh, pakai baterai tanem jadi, bisa di-charge ulang-charge ulang gitu terus, nah ini polumenya itu, katanya alarmnya itu, nyampe 110db guys suaranya itu, itu lumayan ya, lumayan keras ya dan, dapet anak kuncinya 2 guys nah, ini barangnya kita coba dulu ya ini ada, charger-nya disini guys, tuh untuk nge-charge-nya disini ada kalau bisa lihat disitu dan, bentuknya ya, seperti ini ya kayak, tahu gitu jadi, ini kan dalam kondisi ini masih kebuka kita colok set, masukin dan ini kita kunci 1x nah, jadi jadi, ini kita dalam posisi off kita kunciin, masukin flux itu akan ada bunyi beep 1x, tunggu sebentar nah, itu ada bunyi kedua lalu kita tekan sekali ada bunyi ketiga nah, ada 3 bunyi seperti itu udah, kita lepas nah, ini tuh udah aktif guys ini udah aktif dan ketika ketika apa si misalkan ada yang munyir motor kita terus ini ke apa ya, dia bilang ya ke senggol sedikit pun ini bakalan bunyi dan ini bunyi cukup keras coba kita ini keras banget ya jadi, intinya untuk pemasangan sih harusnya sih, kalian bisa lah kalau misalkan mau beli ini gampang banget cara penggunaannya untuk pembelian nanti gue cantumin biasa linknya ada di deskripsi atau disematin di dalam komentar ini tuh dari toko JR Passion itu mereka tuh ngejual barang-barang unik untuk keperluan sehari-hari pokoknya makanya gue beli ini pun gak sengaja ketemu toko tersebut dan banyak banget apa produk-produk yang sangat bermanfaat sekala eh, bermanfaat sekali maksudnya di JR Passion ya jadi silahkan cek tokonya dan kalian bisa scroll liat-liat gitu barang apa yang mungkin kalian perlukan gitu oke, jadi kita langsung aja ke motornya untuk praktek lebih lanjut let's go a few moments later oke, kita langsung aja praktek untuk pemasangannya jadi yang pengen tau nah yang pengen tau tadi kan di kamera review itu gak keliatan ya jadi ini tuh, liat ini dari belum dibuka plastiknya tuh nah ini tuh pengganjol doang sebenarnya nih tuh bisa diambil kayaknya nah bisa diambil pengganjol ini kayaknya buat buka nanti kalau misalnya nganti baterai kali ya nah jadi dapet kuncinya dua nah ini juga kabel data untuk pengecasan tadi yang gue jelasin tadi itu ada USB udah resable ya jadi bisa di charger ulang alarmnya sampai 110 decibel waterproof juga tuh lock pinnya ini untuk cara penggunaannya guys ya jadi kalian sebenarnya sih gak harus gue praktekin karena udah ada intruksi manualnya di belakang si ininya dan ini bahannya sih kalau menurut gue ini bukan kaleng-kaleng ini berat banget untuk ngelempar-lempar maling juga ini langsung jatoh jadi untuk cara penggunaannya ini dalam keadaan gak kekunci ya jadi kita tekan satu kali langsung kunci nah tunggu ada satu kali bunyi dan tiga detik kemudian ada satu lagi bunyi beep satu kali nah sudah satu kali ada untuk mengaktifkannya kita kayak sentuh aja atau apa ya namanya ya dibilangnya ya harus ada bunyi tiga kali nih contohnya gini aja satu kali tunggu tiga detik nah satu nah untuk cara pengaktifkannya ini tuh tinggal kita bunyikan aja tiga kali mau disentuh mau digabruk atau apalah lepas nah tiga kali ini udah aktif kalau misalkan ada guncangan ada guncangan sih harusnya ini berisik banget guys oke lah ya guys ya pokoknya gampang lah untuk cara penggunaan nanti kita praktekin aja langsung isiannya itu seperti ini kita pasin aja dengan lubang bagian piringan sakram seperti ini cari yang pas aja atau mau yang gedenya juga bisa kita masuk nah satu kali bunyi kita aktifin tiga kali nah ini bakal harusnya bunyi kita coba oke guys jadi seperti itu ya jadi ini penggunaannya gampang banget jadi kalau misalkan kalian gak mau pakai kita tutup lagi pakai ini nih ini kayak ada busa disini untuk ngerapetin biar si kuncinya tuh gak ini ini tuh ada kunci kl-nya juga untuk membuka nanti kalau misalkan mungkin ganti baterai atau apalah ya ini sih harusnya baterainya baterai jam gitu kali ya oke segitu aja dulu videonya untuk kali ini dan terima kasih udah menonton see you bye bye thank you for watching bye bye boom oh yeah we want retribution oh yeah we want retribution